Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membuat kompos padat Bahan-bahannya dari daun-daun beling Yang sudah ada kita wadahkan ya Kita simpan di dalam tabung Yang berisi sampahnya hanya daun-daun kering saja Contohnya seperti daun-daun kering ini ya Yang ada di lingkungan sekolah Kita masukkan seperti ini Nah kemudian langkah yang kedua Sebenarnya kita juga bisa dengan menggunakan M4 ya Tapi kita disini diusahakan untuk fermentasi untuk kompos cairnya itu Kita gunakan dari sisa-sisa nasi ya Karena sisa-sisa nasi ini Permudah atau untuk sebagai Percepat juga ya untuk organisme-organisme yang ada di Sampah-sampah daun-daun kering itu Nah sekarang kita masukkan dulu Sampah nasi ini kita masukkan kurang lebih airnya 5 liter ya Kita masukkan aja Kita masukkan semua Nasi Sisa juga gak apa-apa ya Jangan nasi yang baru kita masukkan Sisa-sisa nasi yang sudah tidak dimakan lagi Setelah itu kita aduk ya Nah nasinya Kita remas Boleh siapanya Jika sudah Nah air ini bisa langsung kita masukkan ke penampungan yang berisi Sampah daun-daun kering ya Kita masukkan Nah ini kan masih ada sisa nasinya ya Gak apa-apa kita masukkan juga Sisa-sisa nasinya bercampur dengan air kurang lebih 5 liter Kita tunggu kurang lebih 1 minggu ya Supaya nanti dia akan menjadi kompos padan Dan kompos padan tersebut Nanti kalau sudah ada kita ambil Kita masukkan ke karung Nah contohnya seperti ini Nah kita tutup ya Supaya aman Dan tidak terkena air hujan juga Kita tutup rapat lagi Paya karung ya Nah baru kita Kita masukkan pot juga Jadi Dapatkan bahwa Oke Kira cukup Untuk kita tinggal tunggu hasilnya aja Kurang lebih 1 minggu ya Kita tunggu hasilnya Nanti setelah itu kita masukkan ke dalam Karung Yang hasil dari kompos padat Yang sudah kita ambil Dari Sisa-sisa Nasi Yang telah Yang sisa-sisa nasi kita masukkan Dan campur oleh air Oke baik Saya kira cukup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita Bapak ibu Kita lihat Hasil Daripada Kompos Yang sudah Kompos padat Padat yang sudah Duluan Duluan Sudah sudah Duluan Sudah 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 bagus ya Kita coba gali Sini Sudah sudah jadi ya Nah alhamdulillah Sudah 90% Sudah jadi Tidak sepot kita angkat Kita masukkan aja Tepatnya Plastiknya 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 Nah itu sudah boleh Begitu Sama Nah kita Mampos Ini sudah hasilnya Sub穿 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax meio Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!